selamat menikmati mengorek kekurangan wahai suami janganlah engkau suka mengorek kekurangan istrimu wahai istri janganlah engkau suka mengorek kekurangan suamimu karena tidak jarang masalah yang sangat sepilih menjadi besar bahkan memicu perceraian sebabnya adalah suka mencari dan mengorek kekurangan pada pasangan seperti itulah bila ngorek api disemproti bensin nyalanya akan menjadi besar maka jangan bantu setan sukses mentuntaskan proyek besarnya menghancurkan mahaligai rumah tangga bahagia yang telah kokoh dibangun di atas cinta dan mengharap ridhonya wahai para suami istri ikutilah petuah nabimu bila engkau mendapati kekurangan pada pasanganmu maka segeralah kembali dan ingat bahwa dia memiliki banyak sekali kelebihan dan kebaikan janganlah seorang mu'min seorang suami membenci wanita mu'minah istrinya jika ia tidak suka sebagian perangainya hendaklah ia meriduai perangai lainnya perangai kebaikan yang dimiliki oleh istrinya wala tansawul fadla baynakum jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian wahai para suami istri sungguh ruang waktu ini sebenarnya sempit kalau digunakan untuk saling bercerita dan mengingat banyaknya kebaikan masing-masing maka tidak perlu mengangkat cerita dan mengorek kekurangan yang sangat sedikit wahai engkau yang menjadi istri janganlah sampai lupa sungguh suamimu sudah banyak sekali berbuat baik padamu ingatlah pras keringatnya berjuang untuk menafkahimu sangat besar hak suami yang harus kau tunaikan dengan mentaatinya mentaatinya dalam kebaikan sampai nabi pun bersabda kalau sekiranya aku memerintahkan sujud kepada seorang maka aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya wahai engkau yang menjadi suami engkau tidak akan pernah mampu menggantikan lelahnya istrimu hamil, melahirkan, dan mengurus anakmu maka sayangilah dan pupuk terus perhatianmu padanya dan pastilah penampilannya mungkin sekarang berbeda dibanding bulan dan tahun pertama pernikahan tapi bukankah itu karena dia telah banyak melahirkan pejuang-pejuang penyejuk matamu melahirkan anakmu maka ketahui lah sungguh engkau belumlah dikatakan sebagai laki-laki dan suami yang baik terkecuali setelah mampu menjadi terbaik bagi istrimu terbaik di hadapan keluargamu Rasulullah SAW bersabda khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluarga aku semoga nasihat ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya